Intro Mulai 9 Maret 2022, pelanggan KA Jarek Jauh yang sudah vaksin kedua dan buser tak perlu menunjukkan hasil negatif RT-PCR dan rapid test antigen Aturan tersebut mengikuti SE Kementerian Perhubungan No. 25 Tahun 2022 tentang pentunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pandemi COVID-19 Untuk validasi data vaksinasi pelanggan, KAI telah mengintegrasikan tiketing sistem KAI dengan aplikasi peduli lindungi Data vaksinasi pelanggan dapat langsung diketahui oleh PT KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Akses, Web KAI, dan pada saat boarding KAI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, TNI atau Polri, dan Dinas Kesehatan setempat Masih memberikan pelayanan vaksinasi bagi pelanggan KA Jarek Jauh di berbagai stasiun dan klinik mediska milik PT KAI Selain itu, PT KAI juga masih menyediakan 84 stasiun yang melayani rapides antigen seharga Rp35.000 6 stasiun diantaranya berada di wilayah Daopi 9 Jember yaitu stasiun Jember, Ketapang, Banyuwangi Kota, Rogociampi, Kalistail, Probolinggo Untuk informasi lebih lanjut terkait syarat naik kereta api di masa pandemi COVID-19 serta layanan antigen dan vaksinasi masyarakat dapat menghubungi kontak senter KAI melalui telepon D121 Untuk yang masih vaksin tahap pertama, wajib membawa hasil negatif RT-PCR dan rapid antigen Untuk yang punya penyakit bawaan sehingga tak dapat divaksin harus membawa surat keterangan dari rumah sakit pemerintah Tim Leputan, Banyuwangi Hits, mengabarkan Terima kasih telah menonton!